Intro Pesinetron Feren Baramasta mengunggap video terbaru di kanal Youtubenya Pamer suasana terbaru rumah kesayangan yang sudah ditinggali selama 3 tahun Fasilitas yang tersedia di dalamnya buat rumah ini dihargai 10 miliar rupiah Selama pandemi sendiri ada renovasi besar-besaran yang dilakukan di rumah tersebut Rumah tersebut dibangun di atas tanah seluas 500 meter persegi Bangunannya sendiri terdiri dari 3 lantai dengan fasilitas kolam renang di salah satu sisinya Dalam rumah tersebut dapat menampung 2 buah mobil di dalam garasi dan 1 mobil lainnya di halaman rumah Serta 2 mobil lainnya di bagian depan rumah Sembari berjalan, anak pertama dari 2 bersaudara ini menunjukkan sisi garasi dengan pintu warna putih yang muat 2 buah mobil Masuk melewati pintu utama, tamu disambut dengan sofa kecil untuk melepas sepatu atau merokok di halaman rumah Dari renovasi, Feral merenovasi semua rumahnya menjadi berlantai kayu Semua furnitur di ruang tamu Feral juga baru dibeli dan bersifat custom Sehingga tidak ada orang lain yang memiliki perabotan serupa selain dirinya Selain bisa duduk dan bersantai, tamu yang berkunjung ke rumahnya juga bisa memainkan alat musik piano dan gitar yang terpajak Tidak hanya menunjukkan perabotan spesial, di ruang tamu Feral juga menunjukkan beberapa penghargaan yang ia terima dan tertata rapi di dalam rak kaca sesuai dengan kategorinya Tinggal seorang diri di atas rumah seluas 500 meter, Feral mendesain rumahnya dengan bentuk lapang seperti apartemen Dari ruang tamu, langsung menyambung ke area keluarga di lantai bawah Tidak ada sekat, Feral membuat ruang keluarga terlihat nyaman dengan keberadaan sofa, bantal dan karpet berbulu yang menghadap ke arah TV Di ruangan tersebut, ia biasa bermain PS atau mendengarkan lagu bersama dengan teman-temannya Area ruang makan tersebut terhubung langsung ke kolam renang Sudut itu menjadi salah satu yang disukai Feral untuk bisa bersantai dengan teman-temannya Setiap furnitur di rumahnya selalu dilengkapi dengan kaca untuk menambah kesan mewah Setelah renovasi, semua furnitur di kediaman Feral baru saja diganti Salah satu yang baru dari rumah mewahnya, Feral sengaja membangun outdoor rooftop area Ruangan terbuka itu sengaja dibangun untuk tempat berkumpul dengan teman-temannya yang suka merokok atau menggunakan vape Secara pribadi, Feral sendiri mengaku tidak suka merokok atau menggunakan rokok elektrik Turun dari area kolam renang, Feral menunjukkan area olahraganya yang dibuat santai Mulai dari area tinju, pingpong, basket, ban piton dan sebagainya Dibuat penuh dengan tumbuhan hijau, Feral membiarkan tanaman merambat di dinding rumahnya Bukan hanya itu, hobi berolahraga Feral juga memiliki ruang gym untuk lari atau angkat beban Di lantai dua, Feral menyediakan ruang keluarga yang bisa digunakan dengan ibu dan saudaranya Tersedia minibar, Feral gunakan area itu untuk tempat karaoke Selain ruang keluarga, ada juga dua kamar tidur, di mana salah satunya merupakan tempat tidur untuk adiknya Atala Naufal Sama dengan konsep di lantai satu, Feral menggunakan black mirror di kamar tidurnya untuk menimbulkan kesan mewah dan elegan Rombak semua isi kamarnya, Feral menjelaskan jika ruang tidurnya itu mengangkat tema serba hitam Agar tidak berebutan, setiap kamar juga didesain untuk memiliki kamar mandi pribadi Terakhir di area basement, Feral juga menyediakan area untuk nongkrong bersama dengan teman-temannya Di belakang dua mobil yang jarang dipakai, area bawah juga dilengkapi dengan servis area dan kamar untuk pegawainya Bagi Feral, rumah itu penuh kenangan untuknya Sebab bangunan mewah itu adalah rumah pertama yang ia beli dengan hasil keringatnya Baru saja di renovasi total, Feral justru berniat untuk menjual rumahnya yang berada di kawasan Jakarta Selatan Habiskan ratusan juta untuk renovasi, ada kesan sentimental dari rumah tersebut Namun, Feral juga tengah membangun rumah di kawasan Sentul dan akan segera diahuni setelah selesai Terima kasih telah menonton!